Minggu 15 Oktober petang, ratap dan tangis tumpah di Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur. Antara percaya dan tidak, Hairul Huda, Kapten Tim Persela yang sedang memimpin rekan-rekannya bertarung melawan Semen Padang dalam melanjutan Liga 1, menghambus nafas terakhir sesaat setelah mengalami benturan dengan rekan sendiri di ujung babak pertama. Insiden yang semula dianggap wajar, nyatanya membuat keeper yang sudah bermain bersama tim berjeluk Laskar Joko Tingkir dari tahun 1999 tak sadarkan diri. Upaya tim medis juga gagal membuatnya siuman. Menjelang maghrib, kabar duka diterima ribuan El Amania yang masih bertahan di stadion. Kapten yang mereka cintai itu tak pernah lagi bangun dan berpulang untuk selamanya di rumah sakit umum daerah Sugiri, Lamongan. Benturan keras di kepala dan leher diduga sebagai penyebab meninggalnya keeper yang pernah masuk TC tim nasional itu. Lamongan berkabung, tenggelam dalam duka yang dalam. Bagi mereka, keeper kelahiran 2 Juni 1979 adalah legenda yang tak tergantikan. Menjadi satu-satunya pemain yang tak pernah pindah klub semenjak memulai karir profesional 18 tahun lalu. Kabar menyeruak dengan cepat, duka dan simpati mengalir dari seluruh negeri. Rekan seprofesi, pemain nasional, pelatih, pengurus PSSI dan klub, supporter, pejabat, dan sejumlah pesepak bola internasional menyampaikan duka melalui laman sosial media. Rico Ceper dan Bedu, dua komedian penyuka sepak bola, turut merasakan kehilangan. Selain kenal secara personal, bagi mereka, almarhum adalah potret pesepak bola sejati yang bahkan menutup usia saat berlaga di lapangan sepak bola. Kesedihan juga bergayut di hati Lia Ladista. Seperti diketahui, pedang dud ini adalah penyuka si kulit bundar dan kebetulan juga adalah El Amania, julukan supporter persela Lamongan. Selamat menikmati. Selamat jalan, Hairul Huda. Selamat jalan, Sang Legendah. Selamat menikmati.